Sebanyak 500 rumah di wilayah rawan bencana di Kota Gorontalo akan diperbaiki melalui program bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam rapat tindak lanjut hasil kunjungan lapangan yang digelar Komisi 3 DPRD Kota Gorontalo di awal kantor DPRD pada Senin 14 Oktober 2024, Ketua Komisi 3 Aristo Ntila mewakil mengatakan rumah-rumah yang akan diperbaiki ini tersebar di beberapa kelurahan yang rawan terhadap ancaman bencana alam. Seperti kelurahan Bulide, kelurahan Lotu dan kelurahan Pohe. Politisi PDP ini menjelaskan program ini adalah hasil dari upaya koordinasi DPRD dengan BNPB untuk memastikan keselamatan warga yang tinggal di daerah berisiko tinggi. Ada pun fokus utama dari perbaikan ini adalah penguatan struktur rumah agar lebih tahan terhadap bencana seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu BNPB juga berencana memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah mitigasi bencana dan cara melindungi diri saat bencana terjadi. Diharapkan dengan adanya bantuan dari BNPB, risiko kerugian akibat bencana alam di kota Gorontalo dapat diminimalisir, serta keselamatan dan kenyamanan warga yang tinggal di wilayah rawan bencana dapat lebih terjamin. Foses untuk bencana di kelurahan Bulide perbaikan rumah kan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan direncanakan akan direalisasikan tahun depan.